Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit bayi Hugh. Tolong bantu kami. Oh, mereka polisi pemadam kebakaran dan montir. Mereka terlihat sangat kesakitan. Ayo kita segera abati mereka lewat sini. Pasien pertama, petugas polisi silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku terluka saat menangkap pencuri. Berhenti! Ada luka di dahimu. Aduh, perihnya sakit sekali. Pencuri nakal itu hampir ku tangkap. Tolong obati aku secepatnya. Oh tidak, pencuri membuatmu terluka. Jangan khawatir, aku akan segera memeriksamu. Ada banyak sekali kuman di lukanya. Ayo kita singkirkan kuman dengan disinfektan. Ini akan perih sedikit. Phil, sudah selesai. Aku akan mengoleskan salep di lukamu agar cepat sembuh. Teman-teman, mari kita oleskan salep di atas luka. Bagus, lukanya sudah sembuh. Terakhir, mari tutup dengan perban. Perban mana yang kau suka? Nghiung, nghiung. Pola mobil polisi ya. Nghiung, nghiung. Mobil polisi datang. Keren sekali. Dahi terluka. Dudu, 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 polisi. Dudu, 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 sudah sembuh. Dudu, 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 selesai. Hah? Lampunya mati. Apa yang terjadi? Stetoskop dan tasku telah hilang. Berani sekali kau mencuri di depan petugas polisi. Berhenti! Teman-teman, ayo kita temukan di mana pencuri bersembunyi. Di sebelah sana! Kamu tertangkap! Beraninya kamu mencuri stetoskop berharga milik dokter. Ini dia, aku menemukan tas dan stetoskopmu. Terima kasih banyak. Petugas polisi kau yang terbaik. Baiklah, pasien berikutnya. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aku terluka saat memadamkan api. Ada luka bakar di kakimu. Rasanya panas, tolong aku. Ayo, segera obati luka bakar sebelum semakin parah. Oh tidak, kulitmu membengkak merah karena panas. Ayo redakan panasnya dengan air dingin. Kulitmu menjadi lebih tenang. Ayo alaskan salep pada lepuhnya. Ah, rasanya perih sekali. Aku mengolesnya dengan perlahan agar tidak sakit. Oke. Fiu, kamu hebat sekali. Terakhir, aku akan membalatmu. Kamu mau perban yang mana? Aku ingin pola air dingin yang membantu memadamkan api. Wah, luar biasa! Ruka bakar dududududu di kaki. Dududududu sudah sembuh. Dududududu selesai. Terima kasih banyak. Apa yang terjadi? Oh, ada gempa bumi. Ayo berlindung di bawah meja. Lindungi kepalamu. Semuanya baik-baik saja. Kalian bisa keluar sekarang. Fiu, kau sudah membantuku untuk tetap aman. Terima kasih banyak. Jika ada gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Aku akan ingat itu. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Palu jatuh tepat di tanganku. Sepertinya lenganmu terluka. Tenganku sakit, tolong diobati. Harusnya aku meletakkan palu di tempat yang aman. Sepertinya tulangmu patah. Aku harus memeriksanya. Gunakan X-ray untuk memeriksa kondisi tulangnya. Oke, kita mulai. Yap, ternyata tulangmu patah. Mari kita satukan patahan tulangnya. Tahan sebentar ya. Aduh, selesai. Kamu luar biasa. Aku akan memasang gips agar tulangmu bisa saling menyatu. Pertama, kita pasang belat untuk mencegah lenganmu bergerak. Sekarang kita balutkan perbannya. Selesai. Kamu harus pakai jendongan sampai benar-benar sembuh. Pola mana yang kamu suka? Brum, brum. Aku suka yang bergambar mobil. Terima kasih. Ha, 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 ha. Lengan patah, dududududu, Karena palu, dududududu, Sudah sembuh, dududududu, Selesai. Ha, suara sirena ambulans terdengar aneh. Serahkan mobil rusak padaku. Aku akan segera memperbaikinya. He, ha, 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 ha. Selesai. Wah, akan menjadi masalah jika tidak ada ambulans. Terima kasih telah memperbaikinya. Aku senang kalian semua sudah sembuh. Terima kasih sudah mengobati kami Teman-teman, terima kasih juga bantuan kalian hari ini Semuanya berjanjilah untuk tetap aman dan sehat Janji Sampai jumpa lagi Daaah Hai teman-teman, selamat datang Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh Ini adalah rumah sakit Baihyu Mari kita obati teman yang sakit hari ini Mereka anak-anak yang pergi piknik hari ini Kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman ikuti kami ke dalam rumah sakit Oke, pasien pertama, silakan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Telapak tanganku terasa nyeri Oh sakit Ada beling di telapak tanganmu Sakit sekali, aduh-aduh Oh tidak, kau pasti sangat kesakitan Kami akan mengobatimu Sebelum memeriksa lukanya Kita bersihkan dulu pasir dari tangan Nah, ayo kita lihat lukanya lebih dekat Pecahan kacanya masuk cukup dalam Ayo cepat cabut dengan penjepit Dokter, aku takut sekali Jika dibiarkan seperti ini Sakitnya akan terus berlanjut Tahan ya, aku akan mencabut agar tidak sakit Mencabut pecahan kacanya selesai Nah, ayo kita beri obat pada lukanya Bagus Terakhir, ayo kita tutup dengan klester Agar lukanya tidak terinfeksi Teman-teman, maukah kamu memilih bentuk klesternya? Klester bentuk hati? Itu terdengar bagus Wah, ada banyak hati warna-warni di tanganku Hehehe, klester bentuk hati selesai Ada beling Du-du-du-du-du-du sekarang Du-du-du-du-du sudah sembuh Du-du-du-du-du selesai Terima kasih atas bantuannya teman-teman Ayo bermain pasir bersama-sama di lain waktu Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Au-au, sakit di dalam telingaku Ada serangga di dalam telingamu Geli, 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 sakit sekali Aku harus melihat ke dalam telingamu Teman-teman bisa bantu aku Pertama, ayo bersihkan kotoran di telinga Bagus, sudah bersih Telingaku kali lagi Oh tidak, ayo periksa posisi serangga itu Astaga, ternyata ada semut di sini Ayo kita keluarkan dengan penjepit Agar tidak masuk semakin dalam Ayo kita tangkap semut dengan hati-hati Berhenti, di sana Tertangkap Sekarang kita bersihkan sisa-sisa semut dengan disinfektan Sudah selesai Telinganya bersih sekarang Geli, geli, dudu, 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 semutnya Dudu, 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 tertangkap Dudu, 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 selesai Ada baiknya membersihkan camilan setelah memakannya Oke Sakitnya dimana, keluhanmu apa Perutku sakit, aku mau muntah Kau pasti pernah makan makanan basi Perutku rasanya berbunyi Oh tidak, makanan mudah basi saat cuaca panas Aku rasa kau sakit perut Aku akan memeriksanya Ayo periksa kondisi pasien dengan stetoskop Aku harus menemukan stetoskopku Apa yang ini? Hah? Ah, itu adalah monyet, bukan stetoskopku Aku minta maaf Aku akan bergegas mencari stetoskopku Jantungmu berdetak kencang Perutmu pasti sakit sekali Kita harus memberimu obat Teman-teman, bisakah kamu bantu aku mengocok obatnya? Obat cairnya siap Aku tidak suka rasa pahit, aku tidak mau Hmm, bagaimana caranya supaya temanku berhenti menangis? Hmm, ayo pilih sesuatu untuk menenangkan teman yang menangis Bagaimana kalau permen? Jika kau makan obat, kau akan segera merasa lebih baik dan bisa makan permen ini Sekarang Aaaaaa Mari kita lihat apa yang terjadi di perutmu Teman-teman, ayo bantu perawat melawan kuman Wahoo, kita berhasil mengalahkan kuman Semua kuman, dudu-dudu-dudu yang jahat Dudu-dudu di perut, dudu-dudu-dudu ditangkap Hmm, permen ini enak sekali Kamu hebat sekali saat pengobatan Teman-teman, janji untuk berhati-hati memakan makanan saat hari panas Aku senang kalian semua sehat kembali Mulai sekarang hati-hati agar tidak sakit lagi Oke, terima kasih telah merawat kami Terima kasih atas bantuan kalian teman-teman Ayo bersama-sama kita obati teman yang sakit di lain waktu Daaah Hai teman-teman, kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh kembali Ini adalah rumah sakit Bayu Astaga, sepertinya ada banyak teman yang patah tulang Ayo kita segera memulai pengobatan Pasien pertama Jerapah, silakan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa Aku berkelahi dan leherku luka Leherku Sepertinya lehermu cedera Aduh, aduh, tak bisa mengangkat leherku Jangan dipaksa Coba aku periksa Teman-teman, kalian siap mengobati pasien bersamaku? Hmm, aku rasa tulangmu terluka Ayo kita periksa dengan X-ray Oke, dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Oh tidak, tulang leher jerapah patah dan berantakan Ayo kita satukan kembali tulang lehernya Periksa ukuran dan warnanya dengan cermat lalu satukan Ya Kerja bagus Oh tidak Oh leherku Astaga, maafkan aku Fokus, fokus Nah, yang besar terlebih dahulu Oke, ini tulang yang terakhir Yeay, tulang leher telah kembali lagi Bagus sekali Aku akan membalut lehermu agar sembuh Pola mana ya yang bagus Hmm, oke Perban pelangi warna-warni Pengobatan selesai Pelangi warna-warni Jerapah yang keren Jerapah Sakitnya dimana, keluhanmu apa. Tak bisa terbang, sakit sekali. Oh, sayapku! Tulang sayapmu terluka. Sayapku berdenyut, sakit sekali. Dokter, apakah aku akan bisa terbang lagi? Jangan khawatir, akan kuobati agar bisa terbang lagi. Aku harus periksa tulangmu dengan X-ray. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata tulang di sayapmu retak. Sepertinya kamu harus dioperasi. Apakah aku bisa terbang lagi setelah operasi? Tentu saja, aku akan memperbaikinya untukmu. Aku akan membuatmu tidur agar tidak sakit saat menjalani operasi. Pertama, kita cukur bulunya agar tulang terlihat dengan jelas. Teman-teman, ayo temukan tulang sayap yang ada di sini. Ini, tidak cocok. Mari kita coba yang lebih kecil. Yang ini terlalu kecil. Ah, itu sekor ular. Wuhu, ini dia. Sekarang, ayo kita jahit kembali. Hubungkan nomor yang sama dari atas ke bawah. Jahitan luka telah selesai. Terakhir, kita beri bulu agar lukanya tidak terlihat. Sempurna. Operasi sayap telah berhasil. Alang bisa dududududu. Terbang lagi dudududu. Sudah sembuh dudududu. Selesai. Wah, aku bisa terbang lagi. Terima kasih banyak semuanya. Selalu jaga kesehatan ya. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku menabrak batu saat berburu. Sepertinya kakimu patah. Goyang-goyang kakiku gemetar. Tyrannosaurus terjatuh saat berburu. Aku sangat malu. Oh, tidak apa-apa. Setiap orang membuat kesalahan. Aku akan mengobatimu secepatnya. Aku akan memotret tulangmu dengan X-ray. Oke, ini dia. Seperti yang kukira, tulang kakimu patah. Mari setukin kembali potongan tulang yang patah. Apa itu sakit? Tolong bertahanlah. Selesai. Agar tulangnya sembuh, aku akan menahan kakimu dengan gips. Putar-putar, lalu bungkus perbannya. Selesai. Terakhir, aku akan memberimu kruk kaki. Warna apa yang kau suka? Biru. Aku ingin warna biru seperti polaku. Biru paling cocok untukku. Kaki dires, dudu-dudu-dudu sekarang. Dudu-dudu sudah sembuh. Dudu-dudu selesai. Terima kasih. Kamu yang terbaik. Terima kasih. Aku senang semua pengobatan berjalan dengan baik. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, aku sangat senang kita merawat pasien sama-sama hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Daaah. Hai teman-teman. Teman, kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sehat lagi. Ini adalah rumah sakit Bae Hugh. Hah? Halo? Dokter, monyet-monyet melompat di tempat tidur. Oh tidak, melompat di tempat tidur itu berbahaya. Tiga monyet kecil lompat di kasur. Mereka jatuh bunyinya ke debu. Oh, sakit sekali. Oh tidak, monyet-monyet kecil. Ayo cepat ke rumah sakit. Monyet kecil pertama, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku lompat di kasur, lalu terjatuh. Kepalamu terbentur dengan keras. Pusing-pusing, aku pusing sekali. Oh tidak, kamu bisa jatuh lagi. Itu berbahaya. Kau harus segera diobati. Teman-teman, ayo rawat monyet kecil dengan baik. Pertama, aku harus melihat ada apa di dalam kepalanya. Oke, aku akan mengambil gambar. Kami akan mengobatimu agar kau tidak pusing. Bagus, ayo kita lihat apakah dia membaik. Untungnya tidak ada masalah besar. Tapi kamu perlu banyak istirahat. Kamu harus diinfus dan tidur di sini sebentar. Hah, infusnya yang mana ya? Apakah yang pertama? Aku pusing. Oh, itu adalah balon, bukan infus. Maaf, aku akan bergegas dan memberimu infus. Monyet kecil, bagaimana perasaanmu? Ah, ya, aku masih merasa pusing dan kepalaku sakit. Hmm, aku rasa kau juga membutuhkan obat. Teman-teman, kita harus menemukan obat dengan pusaran dan satu lagi yang bergambar petir. Apa kamu bisa? Bagus, inumlah. Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Monyet kecil. Duh, 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 duh. Sekarang, duh, 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 duh. Sudah sembuh. Duh, 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 selesai. Wah, aku sudah tidak pusing lagi. Mulai sekarang, jangan lompat di tempat tidur lagi. Oke. Sakitnya dimana, keluhanmu apa? Jatuh saat melompat di tempat tidur. Aw, 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 ekorku. Sepertinya ekormu terluka. Tolong bantu aku, aduh, aduh. Kamu jangan khawatir. Kami akan membantumu merasa lebih baik lagi. Pertama, kita lakukan X-ray untuk melihat ada apa dengan ekormu. Aku akan mengambil gambar. Akanku hitung sampai tiga ya. Jangan bergerak. Satu, dua. Dokter, aku takut. Oh, kamu takut? Ini tidak sakit. Mengambil gambar sebentar dan selesai. Oke, aku akan mengambil gambar. Satu, dua, tiga. Oh, tidak. Tulang ekormu patah. Pasti sangat menyakitkan. Akanku kembalikan tulangmu ke tempatnya. Kerja bagus. Bagaimana kalau kita lihat lagi untuk melihat apakah tulangmu sudah membaik? Wow, tulangmu kembali normal. Aku sungguh baik-baik saja. Tentu saja. Ayo tahan ekormu dengan belat agar tulangmu sembuh. Tahan ekor selesai. Terakhir, mari kita balut ekornya. Wah, hati yang cantik. Perawat, ingin kau cepat sembuh, monyet kecil. Monyet kecil, du-du-du-du-du, ekor panjang, du-du-du-du-du, pengobatan, du-du-du-du-du, selesai. Berjanjilah, kau akan berhati-hati dengan ekormu untuk sementara waktu. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Jatuh ke lantai dengan pokongku. Wah, sakit. Ada luka di bokongmu. Adu-du-du, adu-du, sakit sekali. Bokong monyet kecil membiru. Ayo, obati dengan cepat. Ah, kuman berduri. Ayo, kita bersihkan dulu. Selanjutnya, ayo olaskan salep. Nah, pakaikan plaster agar lukanya tidak bertambah parah. Hmm, tapi punggungmu masih biru. Letakkan kantong es di atasnya agar berubah menjadi merah lagi. Ada dua kantong es. Teman-teman, mana yang harus kita gunakan? Oke, ayo gunakan yang kedua. Itu bukan kantong es, itu sabun. Maaf ya, aku akan segera mengambilkan kantong esnya. Ini kantong esnya datang. Uh, dingin sekali. Ini sembuh dengan cepat, bukan? Bokong monyet warnanya... Merah. Bokong monyet, dududu-dudu sekarang. Dududu-dudu sudah sembuh. Dududu-dudu selesai. Wah, bahkan saat aku menari dengan bokongku, sudah tidak sakit lagi. Oke semuanya, kalian ingat yang kukatakan hari ini? Dilarang. Melompat di tempat tidur. Teman-teman, saat kalian bermain... Bersenang-senanglah dan hati-hati. Mari kita obati teman kita yang sakit lain kali. Daaah. Hai teman-teman. Jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayi Yu. Oh, sepertinya ada beberapa pasien yang datang. Dokter, tolong bantu kami. Oh, teman-teman, ayo kita cepat mulai pengobatannya. Pasien pertama, Nenek Yu, silakan masuk. Jangan khawatir, aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, apakah kalian siap? Ayo bersama-sama membantu Nenek Yu agar cepat sembuh. Oh, perutku. Bertahanlah, Nenek Yu. Kami akan mengobatimu agar kau cepat sembuh. Ayo kita lihat perutnya. Di mana stetoskopku? Coba kulihat. Jantung Nenek. Baik-baik saja. Oh tidak, aku mendengar suara gemuruh di perut. Jangan dibiarkan. Merawat, tolong siapkan suntikan. Disuntik? Astaga. Jangan khawatir, ini tidak akan sakit kok. Ini akan cepat. Satu, dua, tiga. Oh sayang, maafkan aku. Jangan khawatir. Yang terakhir, aku akan memberimu beberapa obat. Perawat, tolong siapkan obat bubuk. Bisa kita buka tasnya. Campurkan dengan hati-hati dalam air dan... Wah, obat sudah siap! Teman-teman, kita hanya boleh makan obat yang diberikan oleh dokter. Dan makanlah sesuai takarannya. Janji! Sekarang, coba ini Nenek Hugh. Oh, pahit sekali. Perutku rasanya sudah lebih baik. Nenek Hugh, du-du-du-du-du-du-du perutmu. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai! Aku merasa lebih baik. Terima kasih banyak. Aku sangat lega. Aku senang sekali. Ayo, biasakan mengunyah dengan baik dan makan perlahan. Baiklah, pasien berikutnya. Sakit dar di mana? Keluhanmu apa? Aduh, tenggorokanku perih. Ada dure di tenggorokanmu. Aduh, perihnya sakit sekali. Oh, ayo cepat cabut durinya. Ayo temukan durinya dengan senter dan cabut dengan pinset. Aku siap. Kakek Hugh, tolong katakan ahhh. Aaaaah. Aaaaah. Teman-teman, ayo cepat cabut duri yang mengganggu kakek Hugh. Aku menemukan satu. Aku menemukan satu. Perlahan-lahan. Ini dia. Ada satu lagi. Satu, dua, tiga. Aku menemukan satu lagi. Yuh, semua duri sudah lepas. Oh, tidak. Lihat, ada banyak luka. Ayo kita oleskan obat. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Dan hati-hati. Sudah selesai. Wuhu. Pengobatan selesai. Kakek Hugh, dudududududu semua duri. Dudududu sudah lepas. Dudududu selesai. Ehm, aku tidak merasa sakit lagi. Untung saja kakek Hugh segera datang ke rumah sakit. Kalau durinya dibiarkan terlalu lama, mungkin bisa jadi masalah. Terima kasih. Terima kasih. Pasien ketiga, Hugh Martil. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aduh, kepalaku terbentur batu. Itu kerang. Aduh, kepalaku. Ada benjolan besar di kepalamu. Aduh, aduh. Sakit sekali. Wajahku. Oh, tidak. Tidak apa-apa. Teman-teman, ayo kita sembuhkan Hugh Martil. Pertama, mari gunakan kompres dingin. Aku akan menyiapkan kantong es untukmu. Hah, ada dua bungkus es. Menurutmu, mana yang harus kita gunakan? Ayo gunakan kantong es berwarna merah yang bentuknya cantik. Ini. Hah, panas. Ups, ini kantong yang panas. Maafkan aku. Akan aku ganti dengan kantong es dingin. Ini akan terasa dingin. Dingin. Tahan ya, sebentar lagi. Benjolannya sudah semakin mengacil. Bagus. Ayo sekarang oleskan salep. Ayo oleskan obat yang banyak di kapas. Sekarang, perlahan-lahan oleskan salep di area benjolan. Ah, aduh, aduh. Kau sangat berani. Aku akan membalutnya sekarang. Teman-teman, bentuk apa yang akan kita gunakan? Bentuk bintang kerlap-kerlip? Oke. Ini. Bagaimana perasaanmu? Hah? Aku merasa lebih baik. Hahaha. Hiu martil, du-du-du-du-du-du. Sekarang, du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du-du selesai. Hahaha. Dokter, perawat, terima kasih telah mengobatiku tanpa rasa sakit. Hahaha. Hati-hati di jalan semuanya dan jaga kesehatan, ya. Oh, terima kasih banyak. Hahaha. Teman-teman, ayo kita obati teman-teman lain bersama lain kali, oke? Daaah. Hahaha. Hai, teman-teman. Jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu. Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini, ya? Hah? Oh, sepertinya ada pasien yang datang. Oh, tidak. Semuanya terlihat sakit. Kita harus cepat mengobati mereka. Teman-teman, ayo ikuti aku. Pasien pertama. Ibu Hiu, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Tanganku tersiram air panas. Ah, panas. Aduh. Tanganmu melepuh, tersiram air panas. Aduh-duh, aduh-duh, sakit sekali. Siripnya semakin bengkak. Perawat bersiap untuk perawatan. Teman-teman, ayo obati Ibu Hiu bersama denganku. Ibu Hiu, apa sakit sekali? Kami akan mengobatimu agar kamu merasa lebih baik. Pertama, mari dinginkan dia dengan air mengalir. Hah? Ada dua kepala pancuran. Pakai yang mana ya? Yang pertama. Yang kedua. Oke, kita coba pancuran yang kedua. Hah, kenapa airnya tidak keluar? Astaga, apa itu? Ah, itu ular yang menakutkan. Maafkan aku, Ibu Hiu. Aku akan merawatmu lebih baik lagi. Fih, lega rasanya. Sirip Ibu Hiu berhenti membangkak. Nah, ayo alaskan salap pada lepuhnya. Ah, aduh, aduh. Oh tidak, apa rasanya sakit sekali? Tahan ya. Wah, lepuhnya emang kecil. Terakhir, balut lukanya agar tidak bertambah parah. Teman-teman, warna apa yang kalian suka? Jengah? Jengah? Oke. Sudah selesai. Ibu Hiu, kau sangat berani. Sekarang tidak sakit lagi. Ibu Hiu, du-du-du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Aku senang kau sudah merasa lebih baik. Hati-hati dengan air panas. Agar kau tidak terluka lagi. Pasien kedua, Ping Fong. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku tersandung dan terjatuh. Kelihatannya lututmu terluka. Adu-du-du, adu-du, perih sekali. Teman-teman, ayo kita cepat obati Ping Fong. Agar lukanya tidak semakin parah. Tunggu sebentar, Ping Fong. Aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, ayo bersihkan dulu kotoran di sekitar luka. Aduh, perih. Semuanya sudah bersih. Wow, kamu hebat sekali. Ayo kita oleskan salep. Lukanya hampir sembuh. Yang terakhir, bagaimana kalau kita pakaikan plaster cantik? Ping Fong, plaster mana yang kau suka? Aku ingin plaster dinosaurus. Wah, Ping Fong sudah sembuh. Ping Fong, dudu-dudu, dudu-dudu, sekarang. Dudu-dudu, sudah sembuh. Dudu-dudu, selesai. Terima kasih, teman-teman. Sekarang aku bisa bermain lagi. Kami senang. Ping Fong sudah pulih kembali. Pasien ketiga, Ayah Yu. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, kaluhanmu apa? Batu, batu, hidungku meler. Aku flu. Sepertinya kamu flu berat. Menggigil kedinginan. Teman-teman, bisa kita mulai pengobatan agar Ayah Yu cepat sembuh kembali? Ayo gunakan termometer untuk memeriksa suhunya terlebih dahulu. Oh tidak, kau demam tinggi. Ayo, cepat kita turunkan suhu badan Ayah Yu. Kita harus menghilangkan ingus kuning itu sekarang. Monster ingus berlendir. Ayo, cepat kita singkirkan monster ingus ini. Wah, semua monster ingus telah hilang. Perawat kau yang terbaik. Ayah Yu, kau baik-baik saja. Teman-teman, ayo obati leher Ayah Yu yang mengkak. Oh tidak, virus-virus jahat. Ayo kalahkan virus jahat dengan menyemprotkan obat. Wuhu, semua virusnya pergi. Yang terakhir, kau harus disuntik dan pengobatanmu selesai. Perawat, tolong siapkan suntikannya. Tunggu, sepertinya aku sudah sembuh. Jangan khawatir, Ayah Yu. Perawat kami akan memastikan suntikannya tidak sakit. Rasanya seperti tusukan kecil. Tusukan kecil. Wah, kaos sudah selesai. Sama sekali tidak sakit. Aku berasa lebih baik karena debamku hilang. Aku senang, semuanya sudah sembuh. Terima kasih, dokter dan perawat. Teman-teman, terima kasih sudah membantuku mengobati pasien hari ini. Ayo kita obati teman-teman yang sakit lagi di lain waktu. Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit Bayi Yu. Ayo bantu teman kita yang sakit hari ini. Oh, teman-teman kita yang sakit telah tiba. Oh tidak, beberapa teman kita hari ini sakit matanya. Kita harus segera mengobatinya. Semuanya, ayo ikuti kami masuk ke rumah sakit. Pasien pertama, burung hantu, silahkan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku tak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya penglihatanmu memburuk. Terlihat buram di mana-mana. Oh tidak, kamu sulit melihat. Teman-teman, ayo bantu burung hantu melihat lebih baik. Ayo kita periksa kondisi matamu. Coba tutup satu mata dan lihat ke sini. Oke, bentuk apakah ini? Itu bentuk persegi. Oh, hmm. Dan bentuk apakah ini? Lingkaran? Ini, bagaimana dengan bentuk ini? Aku tahu, itu pesawat terbang. Hmm, dengan tes ini aku tahu betapa buruknya kondisi matamu. Oh tidak, matamu semakin parah. Sepertinya kamu perlu memakai kacamata. Aku perlu mencari kacamata. Manakah di antara dua ini? Apakah yang kedua? Semuanya gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, ini bukan kacamata. Tapi kacamata hitam. Aku tukar dengan kacamata ya. Hmm, kacamata apa yang sesuai untuk burung hantu? Oh, teman-teman. Kamu bilang suka kacamata persegi ini, bukan? Wah, aku bisa melihat dengan baik. Kacamata persegi terlihat sangat cocok untukmu. Burung hantu dudududu-dudu sekarang, dudududu-dudu sudah sembuh, dududu-dudu selesai. Wow, aku bisa melihat wajahmu dengan baik. Teman-teman, terima kasih telah memilih kacamata keren ini. Sakitnya di mana, keluhanmu apa Mataku tiba-tiba merah Ah, perih Kamu terkena infeksi mata Seperti ditusuk perih sekali Jangan terlalu khawatir Kami akan membantumu agar cepat sembuh Ayo kita periksa untuk melihat masalah di matamu Oh, ada kotoran mata Di sini juga Oh, matamu penuh dengan kotoran Apa kamu merasa tidak nyaman? Biar aku bersihkan matamu dulu Membersihkan kotoran mata selesai Pasti menyakitkan, tapi kamu hebat sekali Oh tidak, kuman jahat menyakiti mata Ayo hilangkan kuman dengan obat tetes mata Wuhu, semua kuman sudah hilang Terakhir, oleskan salep dan kamu akan merasa lebih baik Wah, matanya jadi bersih kembali Anak anjing Anak anjing Aku bengkak Bapu bengkak Bapu bengkak Tidakkan pembengkakan matanya. Kita harus memilih handuk untuk kompres hangat. Tapi yang manakah di antara dua handuk ini? Handuk yang pertama, handuk yang kedua. Oke, kita coba handuk yang pertama. Pip, panis pip-pip-pip-pup. Pip-pip-pip. Oh, itu kue gulung yang terlihat seperti handuk. Maaf, biar aku ambilkan handuk hangat. Hangat, pip-pip-pip. Oh, bagus. Bengkaknya sudah mengempis. Ayo, oleskan salep agar matanya cepat sembuh. Bagus, matanya terlihat membaik. Terakhir, mari kita resipkan obat untuk menyembuhkan bintil. Teman-teman, tolong bantu aku membuat obat cair hijau. Kita perlu mencampur obat cair kuning dan biru. Obat cair sudah selesai. Pip-pip-pip. Oh, apakah obatnya terasa pahit? Kamu harus minum obatnya agar matamu tidak sakit. Tahan sedikit dan telan obatnya dengan cepat. Lihat, kau jadi lebih baik. Pip-pip-pip-pip. Alien, dududududu sekarang. Dudududu sudah sembuh. Dudududu selesai. Pip-pip-pip. Kami senang kalian semua bisa sembuh. Semua melakukannya dengan baik selama mendapatkan pengobatan. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Teman-teman, ayo kita obati teman-teman yang sakit bersama-sama lagi lain kali. Halo teman-teman, yuk klik tombol subscribe. Yang merah ya, subscribe. Cari pingfong di Youtube.